Intro Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, para Sahabat Kristus, dimanapun Anda berada. Saya kembali hadir di hadapan Anda sekalian untuk berbagi remah-remah sabda Allah yang kiranya menjadi inspirasi bagi hidup dan seluruh karya pelayanan kita sepanjang hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Tekst inspirasi yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Perikop, Matius, bab 13, ayat 18-23. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, umat Allah yang terkasih, Dalam seluruh lenskap pastoralnya, Yesus selalu menggunakan aneka metode pewartaan. Salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Metode ini seringkali dipakai Yesus untuk menjelaskan arti atau makna kerajaan Allah bagi seluruh umat manusia. Dan dalam narasi Injil hari ini, Matius, bab 13, ayat 18-23, kita mendengar perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih di empat lahan yang berbeda. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah yang berbatu-batu, di tengah semagduri, dan juga ada di tanah yang baik. Dan sebagaimana yang tergambar secara jelas dalam Perikop Injil hari ini, Dari keempat jenis lahan itu, hanya benih yang jatuh di tanah yang baiklah, yang bisa menghasilkan buah berlipat ganda. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, dan ada juga yang tiga puluh kali lipat. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, umat Allah yang terkasih. Dalam dan melalui perumpamaan ini, Yesus sebetulnya mau menjelaskan karakter kepribadian manusia ketika berhadapan dengan karya pewartaannya. Respon setiap pribadi atas benih sabda Allah yang diwartakan Yesus berbeda-beda. Dan hal itu memenunjukkan karakter kepribadian manusia yang berbeda pula. Orang yang hanya mendengar sabda Tuhan, tetapi tidak menghayatinya dalam hidup, adalah tipe orang yang memiliki iman yang dangkal. Mereka hanya mengakui Yesus hanya di mulut saja, sementara sikap hidup mereka jauh dari kehendak Allah. Sedangkan orang yang setia mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian dengan tekun melaksanakannya dalam hidup, adalah tipe orang yang memiliki iman yang hidup. Di sini, iman tidak hanya sebatas pada pengakuan verbal semata, tidak hanya sebatas pengakuan di mulut saja, tetapi juga nyata dalam sikap dan kesaksian hidup harian. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, para sahabat Kristus yang saya kasihi dalam Tuhan. Sebagai pengikut Kristus di zaman ini, kita mesti memiliki sikap yang tegas. Kita mesti memiliki komitmen yang jelas, yakni berani menjadikan diri kita sebagai lahan atau tanah yang baik, dalam tanda kutip, sebagai tempat persemaian benih sabda Allah. Sebagaimana lahan yang baik bisa menghasilkan buah berlipat ganda, mari kita membiarkan sabda Allah bertumbuh dan berbuah dalam dan melalui diri kita. Mari kita belajar pada Yesus, terutama untuk selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita jadikan tubuh kita sebagai lahan, sebagai medan bagi Allah untuk menyalurkan berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kerana menonton!